assalamualaikum sahabat kuliner nusantara kali ini saya akan membuat roti sobek ini saya pakainya yang tanpa isi untuk bahan-bahannya adalah 250 gram tepung protein tinggi 50 gram gula pasir 1 sendok makan susu bubuk 1 butir telur ini kita pakai nanti setengahnya 1 sendok makan margarin atau mentega 1 sendok teh vermipan atau ragi instan dan 70 ml air suhu ruang untuk bahan tambahan untuk waterruk kita pakai 2 sendok makan tepung terigu protein sedang dan 100 ml air sebelum kita akan mulai untuk membuatnya jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan klik tanda loncengnya dan juga jangan lupa untuk like comment dan share video-video kami pertama kita kita akan membuat waterruknya terlebih dahulu kita siapkan apa panci atau teflon supaya tidak lengket nantinya kemudian masukkan 2 sendok makan tepung terigu protein yang sedang dan 100 ml air ini kita aduk dulu ini tidak dinyalakan dulu apinya ini kita aduk hingga tercampur rata setelah tidak ada tepung yang mengerindil dan ini sudah tercampur rata kita akan menyalakan apinya api yang kecil ini sambil kita aduk terus-menerus sampai nanti menjadi seperti bubur jika sudah menggumpal seperti ini kita bisa matikan apinya kemudian kita aduk-aduk kembali hingga lembut seperti ini hasilnya kemudian ini kita diamkan hingga hangat kemudian siapkan wadah kita masukkan tepung terigu protein tinggi 250 gram gula pasir 50 gram susu bubuk ini satu sendok makan lagi instan satu sendok teh waterruk yang sudah hangat kemudian telur ini kita kocok lepas dulu kita masukkan setengahnya kita sisihkan ini kita akan aduk boleh pakai mixer kalau tidak ada bisa pakai spatula kemudian kita tambahkan air ini air 70 mili suhu ruangan ini kita aduk kembali kita akan uleni ini akan kita uleni dengan tangan setah setengah kali seperti ini kita tambahkan mentega atau margarin ini satu sendok makan kita uleni kembali hingga adonan kali seperti ini kemudian ini akan kita tutup dan istirahatkan selama satu jam bisa dengan kain yang bersih atau plastik wrap setelah kurang lebih satu jam adonannya sudah mengembang seperti ini kita kembis-kembiskan dulu ini akan kita potong-potong dan kita bagi kita akan potong-potong kita beri sedikit tepung biar tidak lengket kita akan potong untuk satu bagiannya 40 gram kira-kira seperti ini kita akan bagi semuanya kita bagi menjadi 12 kemudian kita akan bulat-bulatkan seperti ini seperti ini seperti ini karena ini kita tidak beri isian ini akan kita langsung tatah di loyang ini loyangnya sudah kita olesi dengan margarin diolesi tipis ini kita tatah kemudian ini akan kita istirahatkan kembali selama satu jam kita tutup dengan kain setelah kurang lebih satu jam sudah mengembang seperti ini ini kemudian akan kita olesi kita olesi dengan telur yang tadi kocokan telur tadi kita olesi kemudian ini akan kita panggang saya akan panggang dalam baking pan bisa pakai oven bisa pakai oven tangkring kurang lebih 20 hingga 30 menit ini sudah kita panaskan terlebih dahulu dengan api yang kecil ke sedang aja cenderung kecil ya dan kita panggang selama 20 hingga 30 menit setelah dipanggang kurang lebih 20 hingga 30 menit kita keluarkan kemudian selagi panas kita olesi dengan mentega ini bisa kita beri dengan taburan gula dan hasilnya seperti ini oke ini dia roti sobek tanpa isi selamat mencoba ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum kita akan coba satu ini kita sobek satu seperti ini oh hasilnya sangat lembut sekali ya ini ya lembut selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba tiba